Intro Semuanya diberkati, dilindungi oleh Tuhan Kita mau berdoa supaya Omikron ini cepat-cepat berlalu Kita bangsa negara Indonesia kita bisa menang atas wabah ini Oke mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Yesus setelah hari ini Yang begitu indah Tuhan berkati kami Tuhan Kami punya kesempatan untuk belajar firman Engkau Tolonglah kami Tuhan Buka hati kami Tuhan urapi hamba Engkau Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa Amen Selanjutnya sekalian Di Matius 6 ayat 30 Firman Tuhan mengatakan Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapakmu yang di surga Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Saudara sekalian Inilah yang paling indah Dimana Kita punya Tuhan itu Tuhan yang baik Dia cinta pada kita Dan dia mau kita jangan kuatir Saudara sadar Kalau tidak sadar Bahwa kekhawatiran itu Ya bisa membunuh manusia Dan penyakit yang paling parah sekarang ini Adalah penyakit Kekhawatiran Nah karena itu Kita harus mempunyai Satu keyakinan Yaitu Bapak kita Dia sungguh tahu Kebutuhan kita Bapak kita Yang di surga itu Dia tahu Kita memerlukan apa Jadi kalau kita ada masalah Jangan kita ngeluh Nah ini ada satu cerita Seorang yang tidak percaya Pada Tuhan Of course ini di bahasa Bahasa Mandarin ya Saya akan terjemahin bahwa Apa yang terjadi Dia Adalah orang yang tidak Percaya Yesus Dan dia Kunjungin Satu Tempat Kayayasan gitu loh ya Dan disana itu semuanya Anak-anak itu Gaduh Gak bisa bicara Gak bisa dengar Hanya Bisa baca Dan of course Pakai bahasa Science language ya Jadi dia gak bisa Apa-apa gitu loh Dan Orang yang gak percaya ini Lihat anak-anak ini kok Baca akitabnya Begitu serius Saya pernah Ketempat Yatim piatu seperti ini Dia orang yang Kayaknya gak bisa Baca Gak bisa bicara Dan dia Fokus baca akitab Dan dia Katakan Anak-anak Saya mau tanya Satu pertanyaan Jadi Apa yang dia Lakukan itu Dia orang gak bisa dengar Dan dia tulis Di papan tulis ya Dia bilang Seandai katanya Tuhan kamu ada Tuhan Yesus Kenapa kamu gak bisa bicara Saya bisa bicara Wow Semua anak itu Bingung Dan bagaimana Jawab pertanyaan ini Kenapa Anda Tidak bisa bicara Saya bicara Kenapa Anda gak bisa dengar Saya dengar Berarti Tuhan kamu Nah ada dong Istilahnya begitu Semuanya pada bengong Dan Dia senyum Tiba-tiba Ada satu anak Dia jalan ke depan Of course Dia gak bisa bicara Dia jalan ke depan Dan dia agak pendek Orangnya Dia pakai kursi Dia tulis ke pepan Tulis Dia bilang Semuanya ini Yang terjadi Di dalam kehidupan kita Pasti Ada rencana Tuhan yang indah Di belakangnya Wow Jadi istilahnya Apapun yang terjadi Memang kita sekarang Tidak bisa bicara Gak bisa dengar Tapi kita percaya Tuhan mempunyai Rencana yang indah Di dalam kehidupan kita Oh Setelah sekali Saya baca ini Saya juga sedih Sedih sekali Begitu luar biasa Iman Iman Anak ini Bahwa Iya memang Saya tidak bisa bicara Seperti Anda Tapi saya tahu Tuhan Yesus saya itu Cinta pada saya Saya tahu Tuhan Yesus saya itu Tidak pernah meninggarkan aku Dan kita tahu Bahwa Tuhan Yesus Tahu Kepeluan kita Dan kita tidak Kawatir Karena Tuhan Baik Dan orang ini Tidak Bengong disana Saudara sekalian Bahwa Bapak kita Ya itu Yesus Kristus Tuhan kita Dia tahu kok Kesedihan kita Pergumuran kita Masalah kita Pikiran kita Kekuatiran kita Dan segalanya Hanya ada satu hal Yaitu Kita dengan iman Datang kepada dia Seperti anak yang cacat ini Oke Kamu bilang Saya tidak bisa Bicara Tapi saya percaya Bapak saya itu Dia itu Cinta pada aku Saya tahu Kalau saya mempunyai Firman Tuhan Ya saya Akan kembali Saya akan Berdiri kokoh Atas firman ini Karena firman ini Janji Tuhan itu Tidak pernah Mengecewakan kita So hari ini Kalau ada masalah Jangan Menyerah Percaya pada Tuhan Berseru kepada Tuhan Berdoa kepada Tuhan Dan minta Tuhan Yesus Lindungin Berkati Jaga God bless you Mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas firman Engkau yang begitu Luar biasa Tuhan Kami mau Seperti anak Yang cacat itu Biapun dia cacat Tuhan Tapi dia mempunyai Iman Yang sungguh Mengerti Bahwa Engkau adalah Bapak dia Yang di surga Yang tahu Ya Semuanya Keperluan dia Terima kasih Tuhan Yesus Atas iman yang begitu Luar biasa Biarlah kami Juga sama Tuhan Mempunyai iman Yang percaya Kepada Engkau Atas masa depan kami Terima kasih Tuhan Yesus Terpujilah nama Engkau Dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan kami berdoa Untuk saudara-saudara yang lain Kalau mereka ada masalah Tuhan Yesus Tolong Tuhan Ikut campur tangan Berkati Buka jalan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Kami telah berdoa Amen Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.